Halo teman-teman semua, jadi dari semua anime populer musim ini seperti Chainsaw Man, Blitz maupun Blue Lock siapa sih yang bakal nyangka kalau anime Bochie the Rock bisa ikut meramaikan list anime populer musim ini melawan seperti anime-anime yang saya sebutkan tadi ya gimana enggak ya secara web aja pasti Bochie the Rock kalah dengan Chainsaw Man maupun Blitz yang Final Arc ini lalu tapi dari sisi skor di My Animals pun Bochie the Rock ini cukup bagus dengan skor 8,8 yang berarti banyak penonton yang memberi review positif maupun memberi rating yang bagus tapi yang menjadi daya tarik utama dari anime ini bukan dari cerita sih menurut saya tapi dari tiap karakter di anime ini yang para toko utamanya itu memiliki karakternya masing-masing gitu kalau menurut saya seperti Gotoh Itori yang gimana ya yang dia itu lugu pemalu tapi karena sifatnya lugu dan pemalu itu kita jadi dibuat lucu gitu kalau nonton dia terus seperti atau kitasan yang sifatnya itu ceria auranya meluap-luap kita jadi ikut semangat gitu kalau lihat kitasan Ryo Senpai atau Ryo Senpai yang sifatnya nyeleneh aneh kita dibuat tepuk jidat tiap kali lihat keanehan dari Ryo Senpai ataupun Nijika Senpai yang sifatnya paling normal diantara semua karakter ini tapi kita dibuat suka aja gitu lihat karakter Nijika Senpai ya itulah yang menurut saya anime Bujindrok ini bagus sih bukan dari jalan ceritanya atau grafis animenya tapi di masing-masing karakternya ini memiliki warnanya masing-masing yang buat kita bertahan nonton anime ini selamat menikmati